Kita dengar dan juga apresiasi tersendiri dari supporter Singamania yang memenuhi Stadion Jakabaring ini kepada ANTV yang selalu menyiarkan pertandingan berkualitas di kompetisi Liga Indonesia. FIFA Fair Play Anthem dan juga bendera FIFA Fair Play telah memasuki lapangan hijau. Kita saksikan di sini Firman Utina, Kapten Kesebelasan dari Tim Nasional Indonesia yang menjadi pemain terbaik di Piala AFF yang lalu dan Christian El Loco Gonzalez. Pemain naturalisasi dari Uruguay yang sudah menghuni skuad Timnas Indonesia dan turun di Piala AFF yang lalu dengan mencetak 3 gol untuk Kesebelasan Indonesia. Kesebelasan telah memasuki lapangan hijau tentunya, partai yang sangat bergensi, partai yang sangat emosional. Pernaryo Astaman, mantan jangkar atau pemain tengah dari Tim Nasional Indonesia yang sempat beberapa laga memenuhi skuad Timnas. mendukung Sriwijaya AFF yang sangat tidak diharapkan tentunya, cintunya dari Kate Kayamba. Firman Utina langsung menunjukkan tampilan ke Dio Claudiano AFF! Tua Santos memasakkan umpang dari Firman Utina sehingga berubah gol menjadi 1-0! Ya, kita lihat bagaimana kualitas tendangan dari seorang Firman Utina yang langsung mengarahkan bola ke gawang. Dengan serta-merta, Diano mampu melakukan heading yang terukur masuk ke gawang dari Marcus Harrison. Saya pikir satu penjagaan dan saya lihat di sini tidak adanya miss atau tidak ada komunikasi antara pemain belakang Ya, dari Persibandung menyebabkan Diano begitu gampang menyerpaskan gol ke gawang Marcus tadi. Satu gol diberikan oleh Claudio Alves. Ya, kita lihat memang sama sekali tidak ada penjagaan di situ. Bagaimana Diano begitu bebas lepas dari penjagaan Hilton tadi. Lepas dari kawalan dari Haki Kaizan. Betul, yang lebih fokus kepada Pernaryo Astaman dan tidak melihat pergerakan dari Claudiano Alves dos Santos yang menyumbangkan gol untuk Sriwijaya EFC dan merupakan gol keduanya di musim ini. Dilihat ya. Palang pintu dari Sriwijaya EFC. Baik sekali. Semua terubah kepada Kate Kayamagams. Baik sekali. Offside, Kate Kayamagams. Offside, Kate Kayamagams. Offside, Kate Kayamagams. Offside, Kate Kayamagams. Alma Jufriante. Benar ya Astaman. Terbuka langsung. Pembali, Alves. Pencetak gol pertama. Benar ya Astaman. Ya, baik sekali. Kembali Kate Kayamagams. Ya, cukup menarik kita bagaimana tekanan demi tekanan dari anak-anak Sriwijaya. Seperti saya katakan tadi yang begitu rapunya ini pertahan dari Pernyekusi Bandung sehingga begitu gampang world pass antara Antara Hilman dan juga Pernaryo tadi. Di sini kita lihat di chip sedikit dan memang ada ya, tidak ada begitu gangguan memang dari Markus dan Pernaryo menjatuhkan dirinya. Baik sekali. Namun di sini memang indikasi yang memang harus menjadikan suatu nilai tersendiri bagi seorang dan kita untuk merubah komposisi ini pertahanannya. Lagi-lagi Firman Utina. Umpan terobosan Firman Utina. Oh! Hariono Pulangan bertahan dari Pernyekusi Bandung yang juga penanggung squad team masih Indonesia. Oh! Sengah sekali pelanggaran dari Hinton Morera. Langsung berjuka waktu sebuah pecah mahal Oh! Kurang beruntung dan offside sebelumnya. Dari rekam head-to-head kedua kesebelasan Sri JFC memang pernah mengelakkan Persib Bandung perang musim 2007. Tepatnya pada 4 Maret 2007 dan sebuah serangan Nami masih dapat dikatakan oleh Mahathri Kauzan Nami tarik keluarnya hilang antara musimah Mereka memang dibalak renang dengan 35-2 dan kadang-kadang keluar jadi 4-4-2 Kita sasukkan di Loh Kotak Pinahati ada Ahmad Jufrianto pun juga ingin memanfaatkan tendangan pojok ini Ahmad Jufrianto Jirga langsung Jirga langsung Bardi yang berat melakukan afterliving Jirga langsung kembali masih dapat dipilih oleh Marcus Harrison Oh baik sekali bukan sebuah offside walaupun sempat ditahan tentunya oleh Persijab Jepara namun masih menunggu persijab Jepara sementara dengan skor 2-1 Okto Maniani kembali ke lapangan hijau Rima Indonesia berhasil menahan imbang PS-PS bukan baru sementara dengan skor 1-1 lewat Rima Kamelo dan kali ini kembali ke lapangan hijau Oh hampir saja runi-runi tadi kembali 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 Rima Kamelo dan Loko Gonzalez dan ya diperolek sepak bola Lasir Anselmus menunggu dan tanda berakhirnya bambak pertama dan skor sementara masih tetap keunggulan Sriwijaya FC Yang terakhir juga cukup berbahaya. Lenda Gams. Yang sangat senior. Men-squad si UJFC. Oh, hampir saya sebuah percobaan langsung. Sebuah peluang tadi. Dari Muhammad Ridwan. Pendangan yang cukup keras dari luar kotak penalti. Kerjasama dengan Okto Maniani. Belum menemui sasaran yang tepat. Empat gol telah tercipta. Dan lima kebobolan. Apabila hasil ini bertahan berarti enam gol. Telah dicatat oleh orang-orang Laskar Wongkito. Dan ya, offside. Ridwi Dodo. Sebuah usaha tentunya. Baik sekali, Okto Maniani. Ya, kontrol bol yang sedikit terlalu jauh. Wilton Moreira kali ini. Baik sekali, Wilton Moreira. Beri gambar Haryono. Haryono. Masih dapat dipotong tadi. Ridwan. Budi sudah sana. Atau Remy Sirega. Oh, baik sekali. Amri Dwan. Oh, keadaan saja. Dan ya, Okto. Okto Pianus. Maniani. Menambah kumpulan untuk Sriwijaya FQ menjadi 3-1. Ya, bukan long pass yang dilakukan oleh Firman. Dan kecerdikan antara pemain nasional yang ditunjukkan bagi kubur. Itu ya sangat baik sekali kerjasama antara Firman dan juga dari Enri Dwan. World pass 1-2 touch. Dan diakhiri umpan kepada Okto. Dengan begitu gampang, Okto mencetwaskan bola. Dan lagi-lagi kita bagaimana dengan tunggulan atau sudah mampu memperkecil ketertinggalan. Ini pertahanan. Maaf kalau saya katakan menjadi kartu mati bagi Tim Persibandu. Begitu gampang, lihat bagaimana Ridwan memberikan umpan dan kembali. Terlambat atap untuk gerakan daripada Okto. Sayang sekali semua peluang bagi Tim Persibandu. Bisa menambah gol tadi. Menyampangan kedudukan cukup terbuka dan akhirnya sekarang memperlebar kembali. Sriwijaya jarak yang sangat sulit tentunya, Bung Yopi. Untuk menyampangan kedudukan. Memasuki waktu yang semakin menipis. Wow. Ya. Kita saksikan. Usaha dari Okto Maniani. Go. Firman Utina. Endek saja Firman Utina. Baik sekali masih ketak-kata. Go. Budi Sinarsolo. 4-1. Sriwijaya FC mengalahkan Persibandu. Ya. Bagaimana justru di memiliki akhir pun mereka tidak menyediakan luang yang dimiliki dan kerjasama yang sangat baik. Ya. dari Firman yang memberikan umpan kepada Budi yang juga comeback dari cedera-nya. Ya. Separi bagaimana Separi memberikan umpan yang sangat berkelas dan tidak offside. suatu skor yang sangat mengejutkan mengejutkan mengejutkan. Tidak. Dan tentunya dari Presiden Sriwijaya FC, Deni Reza Alex Mirdin. Sebuah persembahan yang sangat spesial dari Sriwijaya FC. Dan ya, wasit Anselmus meniupkan fluid panjang dan akhirnya Sriwijaya FC berhasil mengalahkan Persibandu di Jakabari. Dengan skor 4-1. Gol terakhir disumbangkan oleh Budi Sidarsono. Jangan kemana-mana. Kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.